Sementara itu, pasca kebakaran yang menyebabkan 8 orang santri alami luka bakar, aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Petugas memastikan penyebab korban menderita luka bakar akibat api yang meledak dari ruangan tertutup yang dipenuhi kaleng dinar. Mapores, Bolewali Maendar pada Sabtu sore langsung menggelar olah TKP pasca kebakaran di salah satu ruangan balai latihan kerja, Ponpes Alwasilah, Desa Kuwajang, Kecamatan Binuang. Polisi memeriksa setiap sudut ruangan dan mengamankan sejumlah barang bukti yang menjadi penyebab kebakaran. Terlihat sejumlah kaleng berisi tinar, termasuk beberapa bahan baku untuk latihan kerja santri, diantaranya cat dan lem dengan jumlah besar diamankan. Menurut Kapolsek Binuang, kebakaran terjadi akibat adanya percikan api yang menyebabkan kaleng tinar meledak dan membakar seluruh santri dalam ruangan tersebut. Tiga balai latihan kondok pesantik Alwasilah, padahal juga daripada penyebab terbakarnya santri yang sedang melaksanakan latihan, yaitu akibat dari minyak tinar. Minyak tinar yang mana minyak tinar ini akibat dari kemungkinan diduga dari percikan api, sehingga meluap api dalam satu ruangan. Diketahui ruangan dipenuhi santri yang tengah beristirahat, namun ruangan tersebut berisi kaleng tinar. Diduga uap dari tinar di ruangan tertutup meledak akibat adanya percikan api. Untuk sementara, aktivitas di pondok pesantren dihentikan, termasuk kegiatan latihan kerja para santri yang rencananya dilaksanakan hingga 21 hari ke depan terpaksa ditunda. Dari Polewali Mandar, Husari Channel INews, melaporkan.